selamat menikmati kita masuk ke lembar kerja flash ini aplikasi makromedia flash lalu kita mulai dengan lembar kerja baru disini saya akan menjelaskan tentang movie clip atau biasa kalau saya sebutnya itu animasi dalam animasi kita mulai dengan kita membuat lingkaran atau kita insert gambar dulu saya mau membuat kayak game yang ada loadingnya biasanya kan kalau game itu ya biasanya ada bacaan loading ya teman-teman saya coba mau buat seperti itu gimana caranya kita masukin gambar dulu saya mau masukin gambar dengan cara disini file import ya import to kalau library itu teman-teman akan masuk kemarin ya library nah kalau stage itu teman-teman akan langsung masuk ke lembar kerjanya kalau mau import suatu gambar saya coba mengimportnya masuk ke library dulu deh ya saya cari gambar disini ada nah ini catur nah ini catur saya tinggal drag wah terlalu besar teman-teman bisa kecilin melalui sini show frame atau lebih kecil lagi 25% nah sekarang teman-teman kecilin gambarnya pasin dengan lembar kerjanya jangan lupa tekan shift agar gambarnya itu proportional ya teman-teman biar gak gepeng nah ini sementara dikecilin dulu saya zoom dulu oke karena ini gak muat semua ya saya taruh di tengah-tengah aja lalu saya rubah nih backgroundnya menjadi hitam biar sama ya ini sudah ceritanya ini kayak game catur ya mau mulai nah kita bikin loadingnya loadingnya gimana caranya nah kita bikin nih ini baru backgroundnya nih teman-teman sekarang kita buat animasinya animasinya caranya disini kita klik insert new symbol nah disini ada movie click contohnya saya namain loading ya oke nah hitam ya karena lembar kerja kita tadi hitam nah sekarang kita kasih tulisan nih ya tadi saya bilang loading ya nah ubah dulu warnanya jadi warna putih karena backgroundnya hitam nanti jadi gak keliatan saya taruh disini ukurannya 30 ya terus saya klik kita tulis loading loading nah loading sudah nah ya lalu kita kasih titik nih teman-teman loading kan biasanya ada titik-titiknya ya ya kita kasih titik 1 nah lalu kita klik frame 3 ya kita klik kanan lalu insert keyframe nah kita tambahin satu titik lagi ya nah lalu kita tambahin lagi nih di frame 25 kita klik insert keyframe ya tambahin titik lagi satu ya nah bisa kita tambahin satu lagi gak apa-apa ya kita klik kanan lagi insert keyframe lalu kita tambahin titiknya nah sudah sampai sini teman-teman klik nih scan 1 scene atau scene 1 ya nah disini nanti akan ada nih di library teman-teman loading ya kita masukkan dengan cara drag kemari nah ya kita kecilin dikit karena terlalu besar ya kita taruh di sebelah sini sebelah sini gak apa-apa ya oke atau di bawah sini ya 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 coba teman-teman klik ctrl enter kita lihat animasinya ya kayak loading ya atau jangan disini kita pilih pojok sebelah sini kayaknya lebih cocok disini ya nah kalau teman-teman klik ctrl enter nah dia akan seperti mau masuk ke game loading ya nah ini kan terlalu cepat ya teman-teman teman-teman frame-nya bisa ditambahin kalau mau ini agak lambat ini kan terlalu cepat ya nah kita bisa kasih teman-teman bisa klik dua kali atau bisa klik disini dua kali bebas ya kita klik selection tool dulu baru klik dua kali disini nah kita zoom dulu lah dengan cara ini nih ada ya teman-teman titik yang pertama ya kita kita pindahin dulu nih ya ini masuk ke frame 10 ya ini kita mau lambatin ya teman-teman tadi kan terlalu cepat ya sama kita lambatin jadi 55 dah ya kita tambahin jadi 55 ini di frame 20 ini di frame 10 ini di frame ini lalu saya mau tambahin lagi nih ya awalnya itu gak ada titiknya ya saya klik kanan insert keyframe nah disini saya hilangkan titiknya teman-teman jadi kita lihat animasinya klik scene 1 lalu ctrl enter ya ini agak lambat ya teman-teman ini seolah-olah lagi loading nah ini untuk animasi movie clip ya mungkin videonya sampai sini dulu teman-teman nanti akan kita lanjutkan lagi dengan pembelajaran movie clip tambahan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati